perlakuan pemuda tersebut terhadap bencong itu tidak masalah bagi saya karena apa? karena di dalam islam bencong atau kaum ngomong itu hukumannya dibunuh hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di vlog podcastnya win-win edisi Rabu 6 Mei 2020 di video kali ini kita masih ngebahas tentang youtuber yang ngasih sambal kotong sampah dimana sebenarnya peristiwa ini tuh udah hampir, bukan hampir, mau selesai tiba-tiba ada seorang youtuber ya kan dari tweetan Lini Zurlia terenyuh atas selai diretes mengutuk perdian ngeprank teman-teman transpuan dengan box isi sampah dan batu bata sekarang muncul sosok pembela perdian mengatas namakan islam menyeru kebencian yang dapat mengarah pada pembunuhan oh my goodness jadi di postingan youtubenya sendiri dia itu tidak mempermasalahkan soal si perdian ini ngasih sampah saya tidak menyalahkan si youtuber ini enggak tahu kenapa karena emang benar kata-katanya cuma dia juga tidak harus membenarkan perbuatan dari perdian tersebut ya kan teman-teman terus kalau seandainya orang-orang banyak jadi waria kita perlu gitu ngeprank dia ngasih sambal kuah sampah dan sebagainya nyiksa-nyiksa dia atas dosa-dosanya kita bukan hakim ya Tuhan jadi maksud orang-orang disini ketika kita menyalahkan si perdian ini maka kita ngedukung si waria ini enggak juga astagfirullahaladzim gara-gara kita nyalain si perdian jadi kita juga ngedukung waria enggak bukan itu masalahnya paman om-om yang terhormat jadi ada yang komen ini komennya banyak yang dukung banci di prank begitu belum seberapa harusnya dijatuhkan dari atas gedung enggak usah bawa nama haasasi manusia atas kasus ini astagfirullahaladzim iya benar-benar-benar kata si youtuber ini harusnya dijatuhin ke atas gedung tapi nggak sebrutal itu juga astagfirullahaladzim oke kita bakalan cari tahu tentang hal itu apakah benar di dalam islam itu kalau seandainya waria atau homoseksual itu dijatuhkan dalam eh dalam di jatuh di apa di lempar dari gedung apa ada hadisnya atau ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan ketika ada waria atau itu harus dijatuhkan ke gedung kah oke yang ada hadisnya itu gini guys ada siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum lut maka bunuhlah pelaku dan objeknya begitu hadisnya kalau teman-teman bisa nemuin hadis atau apalah gitu kan yang menyatakan ketika ada homoseksual atau waria gitu harus dijatuhin di gedung kalian bisa komen di bawah tapi sadar nggak sih teman-teman dari cara dia ngomong itu dia bener-bener kayak merendahkan kayak menghinakan banget seorang waria dan ya aku lihat salah satu tweetan dimana orang itu memposting salah satu nggak tahu ini surat atau nggak hai orang-orang yang beriman janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim oke teman-teman jadi menurut aku meskipun mereka itu berdosa ya kita nggak ada sempurna di dunia ini ya kan pasti ada dosa menurut Jin Min aduh pokoknya gue mau ngomong apa ya teman-teman pokoknya kalian janganlah mencela sesuatu belum tentu dia selamanya kayak gitu belum tentu selamanya dia bakalan jadi waria ya kan belum tentu kita yang sekarang ini baik banget alim banget soleh banget soleha banget itu bakalan masuk surga aduh nggak tau kita ujungnya dan kita harus tetap berdoa selalu biar kita di ujung kematian itu tidak melakukan dosa ya kan teman-teman oke teman-teman sampai disini vlog podcast win-win sampai jumpa di video selanjutnya semoga ini masalahnya terakhir dan habis semoga besok-besoknya udah selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh